Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di Kota Surabaya karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di Kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Mohamim Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Selain itu kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima yang barusan, Presiden PKS dan jajaran di PKS Jawa Timur juga akan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada siang nanti. Sekali lagi Tribuners dan Pembaca Harian Surya, saat ini kami sedang berada di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Inilah persiapan deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Mohamim Iskandar yang rencananya akan digelar pada Sabtu siang nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebagai informasi Tribuners, jadi deklarasi ini digelar setelah sebelumnya Partai Nasdem dikabarkan meminang Mohamim Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Barca untuk menjadi baca wapres dari Anies Baswedan yang merupakan baca wapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pada Jumat kemarin, Partai Kebangkitan Bangsa resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan Mohamim Iskandar yang keputusan itu diambil setelah PKB menggelar rapat pleno gabungan yang digelar di kantor DPP PKB Jawa Timur di Kota Surabaya. Kita sampai sejauh ini di Hotel Majapahit ini persiapan terus dilakukan. Para petugas tampak lalu-lalang untuk mempersiapkan baik panggung, kursi, dan sebagainya. Dan dari layar yang terpampang di panggung yang akan menjadi tempat deklarasi ini sudah terpasang dua foto yakni Anies Baswedan yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta yang juga baca pres dari Koalisi Perubahan bersanding dengan Mohamim Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah resmi di Pinang menjadi baca wapres dari Anies.